Pemirsa Bupati Jombar, Handi Siswanto, mengelar rakor PBG bersama dengan perwakilan notaris di Kabupaten Jombar Sabtu siang. Diharapkan usai rakor ini, transisi regulasi dari IMB ke PBG dapat tersosialisasikan dengan maksimal. Sabtu siang, Bupati Jombar, Handi Siswanto bersama dengan perwakilan notaris di Kabupaten Jombar dan dinas terkait mengelar rapat koordinasi persetujuan bangunan gedung atau PBG di Pendopo Wahyawi Bawagraha. Rapat koordinasi ini membahas transisi dari IMB atau izin mendirikan bangunan yang merupakan regulasi lama menjadi PBG sebagai regulasi baru mendirikan bangunan sebagaimana peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan diadakannya rakor ini supaya regulasi baru tersebut dapat tersosialisasikan dengan baik serta mengurangi kesalahpahaman di masyarakat. Ini terkait dengan kami pertemuan pertama kali selama kami 7 bulan ini kerja bersama-sama teman-teman notaris, teman-teman dari Kabupaten Jember, ini ada yang diwakilin tadi. Itu hubungannya sama ini, ada regulasi baru, tanggal 2 Agustus itu masalah perizinan IMB. Itu sudah tidak ada lagi, pakai PBG, tersetujuan bangunan gedung ya. Tersetujuan bangunan gedung. Dan itu sistemnya beda. Nah ini tadi sedang disinkronisasi sama teman-teman. Kaitan bagaimana nanti kan kalau tidak memakai PBG itu sistem itu tidak bisa masuk. Makanya akibatnya nanti terlambat, yang pakai sistem yang lama kan gitu. Dan itu belum tersosialisasi yang tajam ke teman-teman lainnya kan baru 2 bulan. 2 bulan yang lalu baru itu perakuran itu. Ini tadi baru kita diskusi dalam. Dengan adanya transisi dari IMB ke PBG, diharapkan dapat mempercepat alur birokrasi dan izin mendirikan gedung atau bangunan dapat terbit lebih cepat. Ana Sidayat, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!